Pasangan calon wali kota, wakil wali kota Surakarta dari jalur independen Bagia Wahyono FX Sparjo menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing tak jauh dari kediaman mereka pada hari Rabu pagi. Cawali Bagia mencoblos di TPS 08 Kelurahan Penumpeng, sementara Cawawali Sparjo melakukan pencoblosan di TPS 08 Kelurahan Pajang. Selama beberapa jam usia pencoblosan, perhitungan suara dilakukan di TPS 08 Kelurahan Penumpeng, tempat Bagio mencoblos. Dari penghitungan suara di TPS yang hanya berjarak 50 meter dari rumah Bagio itu, perolehan suara paslon nomor 1 Gibran Raka Pemingi Raka Teguh Prakosya unggul 88 suara dibanding paslon nomor 2 Bagio Sparjo. Dari total 204 suara yang masuk, paslon 1 mendapatkan 146 suara, sementara paslon 02 hanya bisa mengamankan 58 suara. Hal surpa juga terjadi di TPS 08 Kelurahan Pajang, tempat Cawawali Sparjo mencoblos. Dari hasil penghitungan suara, paslon nomor 2 kalah atas perolehan suara di kandang sendiri. Di lokasi TPS yang hanya berjarak 100 meter dari kediaman Sparjo itu, paslon nomor 2 hanya bisa mengamankan 62 suara, sementara paslon nomor 1 unggul atas 123 suara. Hasil kita sama-sama tahu ya dari GPT yang ada, Pak Prakosya mendapatkan hasil 58 suara, sedangkan Mas Gibran mendapatkan 148 suara. Ini buat saya bukanlah sebuah tolok ukur, ketika TPS paslon itu mendapatkan hasil sedemikian rupa, kemudian seluruh TPS nanti korelasinya sama, mutila. Karena apa, independen ini masih yang pertama kali. Artinya dari Indonesia mereka 75 tahun, ini memang pertama kali. Sehingga sosialisasi kemasyarakat, pemahaman kepada masyarakat, memang masih belum terlalu maksimal. Nah, perlu diketahui juga, independen secara otomatis memang tidak memiliki kantong-kantong suara di daerah-daerah. Cuma dari pemilu yang kita lakukan saat ini, dari GPT yang ada, kita bisa hitung, kita bermain suara itu di 250 ribu. Dari GPT 400 ribu sekian, golput yang muncul dari tahun ke tahun itu di atas 100 ribu. Kartu rusak dan lain sebagainya, itu di antara 50 sampai 60 ribu. Sehingga kita kisaran dari 250 ribu, inilah yang akan kita lakukan penghitungan dan kita lihat hasilnya nanti. Dari penumpeng yang 48 ribu tadi, kalau kita global yang masuk hitungan saat ini di GPT kita, kan masih kisaran 11 sampai 12 ribu. Dari 250 ribu itu masih jauh. Iya kan? Nah, ini saya tetap berharap masih optimis ya. Karena apa yang kita lakukan di dalam sosialisasi kemarin, memang kita melihat adanya masyarakat yang begitu ingin adanya warna baru di dalam pemerintahan yang terjadi di GPT solo. Tapi kenapa hasil yang ada di penumpeng seperti ini? Kita tidak bisa berkata. Artinya masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih, masyarakat nanti yang menentukan sendiri hasil. Terima kasih telah menonton!